Selamat pagi, selamat berhari sabat, saya ucapkan kembali kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan baik yang berada di aula, gereja, maupun yang bergabung secara online, baik di dalam Youtube maupun di dalam Zoom Puji Tuhan pada hari ini kita boleh berkesempatan untuk bernyati dan menguduskan hari sabat Ya baik, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya berikan judul Gara-gara Yunus Ya kalau kita baca judul ini mungkin kita cukup tersentil ya dengan judul Kenapa tadi saya sampaikan judulnya ke petugas live juga Ini beneran judulnya seperti ini Gara-gara Yunus Saya berharap diantara kita semua tidak ada yang bernama Yunus Seandainya ada yang saya maksudkan bukan Yunus saudara-saudari sekalian Tetapi Yunus yang ada di dalam Alkitab Ya gara-gara Yunus ada sebuah hal yang mungkin menjadi sebuah peringatan atau menjadi sebuah perlungan Bagi kita pada hari ini Di dalam kebiasaan kita atau di dalam budaya kita, di dalam masyarakat atau di dalam kehidupan kita sehari-hari Ada satu kecelakaan yang menimpa seorang artis ya dengan suaminya Kita tahu media begitu menginfokan itu, memberitakan itu dan yang dicari siapanya adalah siapa yang salah dalam kecelakaan tersebut Dan mungkin ini juga terjadi pada hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari Seringkali di dalam budaya kita atau kebiasaannya sebagian besar orang mencari si kambing hitamnya itu Sama seperti kalau kita melihat di dalam Yunus, ya di dalam peristiwa Yunus juga demikian Mari kita baca di dalam Yunus Pasal yang pertama Yunus pasal yang pertama Ayat yang ketujuh Yunus pasal yang pertama ayat yang ketujuh Saya bacakan bagi bapak ibu dan saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini Mereka membuang undi dan Yunus lah yang kena undi Ya, sama seperti apa yang terjadi di dalam masyarakat atau di dalam kebiasaan kita pada hari ini Sebagian besar kita mungkin mengalami hal demikian Ketika ada sesuatu terjadi, maka yang dicari siapa yang salah Siapa yang menjadi penyebab atas peristiwa itu terjadi Sama seperti pada waktu itu ketika Yunus berada di dalam kapal Seharusnya dia ke Niniwe tetapi berangkat ke Tarsis Dan memang itu sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Yunus Dan kita juga tahu dari ayat 1, 2, 3, dan 4 Bagaimana Tuhan menurunkan badai yang begitu besar Menimpa kapal yang ditumpangi Yunus Dan semuanya itu akibat kesalahan daripada Yunus Kita tahu hal itu Dan pada hari ini kita juga tahu dari pembacaan di kitab Yunus Banyak sekali kerugian, banyak sekali hal-hal yang ditimbulkan Atas karena kesalahan yang dilakukan oleh Yunus Semua orang di dalam kapal diperhadapkan pada hidup dan mati Semua orang di dalam kapal juga kita melihat dari ceritanya Banyak barang-barang yang dibuang ke laut untuk meringankan beban di dalam kapal Artinya ada kerugian materi, harta benda yang ada di dalam orang-orang di dalam kapal Atau mungkin juga, kalau mungkin yang beberapa hari, beberapa waktu yang lalu Kita tahu, seorang koruptor mengajukan banding Keringanan penjaranya, keringanan tanggungan yang harus hukumannya Karena apa? Karena ada beban psikologis Mungkin itu juga terjadi di dalam orang-orang kapal pada saat itu Ketika mereka mengalami hal itu Mungkin ada sesuatu hal psikologis yang terjadi di dalam diri mereka Dan itulah kerugian-kerugian yang ditimpa, yang didapatkan, yang ditimbulkan oleh siapa? Oleh Yunus Maka judul pada hari ini saya bawakan adalah gara-gara Yunus Tetapi sesungguhnya ada sesuatu hal yang lebih Yang lebih seharusnya kita pikirkan menjadi sebuah fokus utama orang-orang pada saat itu Bahwa bukan si penyebab ketika sudah tahu sebab akibatnya seperti apa Penyebabnya seperti apa, siapa yang salah, siapa yang membuat Lalu apa yang seharusnya dilakukan Itulah yang seharusnya menjadi fokus utama kita pada hari ini Ketika sesuatu terjadi, ketika keributan terjadi Sebuah peristiwa yang terjadi dan itu menggemparkan banyak orang Membuat, mempengaruhi banyak orang jadi keributan Harusnya ketika sudah tahu sebab akibatnya Fokusnya bukan lagi sebab akibatnya Tetapi apa yang bisa dipelajari Apa yang boleh kita dapatkan dari peristiwa itu Maka hari ini saya akan melihat sebuah sudut pandang yang lain Dari gara-gara Yunus ini Kalau kita mungkin dari pembacaan Alkitab di dalam kitab Yunus Kita mungkin baca ini nih salahnya Yunus Gara-gara Yunus ini 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 begitu Tetapi ternyata gara-gara Yunus Ada beberapa hal yang boleh kita sama-sama renungkan Yang boleh menjadi sebuah perenungan bagi kita Peringatan juga bagi kita pada hari ini Kita akan lihat di dalam Yunus kembali Yunus pasal 1 ayat yang ke-9 Yang pertama gara-gara Yunus kita bisa mengetahui Siapa orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan Kita baca Yunus 1 ayat yang ke-9 Yunus 1 ayat yang ke-9 Sahutnya kepada mereka Aku seorang Ibrani Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit Yang telah menjadikan lautan dan daratan Apa yang dikatakan oleh Yunus Aku seorang Ibrani Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit Yang menjadikan lautan dan daratan Tetapi jika melihat Apa yang dilakukan oleh Yunus Mungkinkah Seorang yang takut akan Tuhan Lari dari perintah Tuhan Mungkinkah Seorang yang takut akan Tuhan Tidur ketika ada sesuatu terjadi Atas kesalahannya Ini menjadi sebuah perenungan ya Bagaimana Yunus ketika dituduh Dan jelas undian itu datang kepada dia Orang juga yang tahu Semua orang tahu di dalam kapal Yang salah adalah Yunus Terus kemudian apa yang disampaikan oleh Yunus Yunus masih bisa mengatakan Aku takut akan Tuhan Tapi orang yang takut akan Tuhan Sesungguhnya tidak mungkin melakukan Seperti apa yang dilakukan oleh Yunus Seorang yang takut akan Tuhan Tidak mungkin mangkir daripada tugas pelayanan Yang diperintahkan oleh Tuhan Kepada Yunus Seorang yang takut akan Tuhan Seharusnya Tidak tidur dengan nyenyak Dalam badai yang mencekam Dan seorang yang takut akan Tuhan Sebagai Nabi Tuhan Seharusnya dia Juga tidak melakukan hal itu Maka sesungguhnya Kalau kita melihat dari hal ini Gara-gara Yunus Sesungguhnya kita akan tahu Bagaimana seseorang itu Benar-benar takut akan Tuhan atau tidak Mari kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang Orang-orang yang ada di dalam kapal Yunus 1 Kita lihat kembali di dalam Yunus Pasal 1 Ayat 4 sampai yang ke-6 Ketika badai itu mencekam Ketika hukuman yang ditimpakan oleh Tuhan Ketika badai bergelora Menimpa kapal yang ditumpangi oleh Yunus Tadi kita bisa melihat Yunus tidur dengan nyenyak Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu Yunus 1 ayat 4 sampai yang ke-6 Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut Lalu terjadilah badai besar Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur Awak kapal menjadi takut Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya Dan mereka membuang ke dalam laut Segala muatan kapal itu untuk meringankannya Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah Dan berbaring di situ Lalu tertidur dengan nyenyak Kita lanjut ayat 6 Datanglah nakoda mendapatkannya Sambil berkata Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak Bangunlah berserulah kepada Allahmu Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita Sehingga kita tidak binasa Mari kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di kapal Selain daripada Yunus Yunus Tadi dikatakan Aku adalah orang yang takut akan Tuhan Tetapi apa yang dia lakukan Dia turun ke bawah kapal Dia tidur dengan posisi pada saat itu Badai begitu mencekam Saya pernah melakukan perjalanan melalui kapal ya Dari Banjarmasin ke Semarang Itu waktu itu Waktu saya masih kecil itu Perjalanan selama 2 hari sampai 3 hari Bapak Ibu Jadi di tengah-tengah kapal itu terumbang ambing Untuk tidur dengan nyenyak Itu bukan suatu hal yang mudah Saling tidur-tidur ayam ya Tidur sebentar Kebangun lagi Terus kadang ada rasa mual ingin muntah Ya Karena mabuk-mabuk laut Perjalanan laut Tidak mudah untuk melakukan Yang namanya tidur dengan nyenyak di dalam kapal Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus Yunus tidur dengan nyenyak Dengan kondisi yang seperti itu Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Selain daripada Yunus Masing-masing berteriak Kepada Allahnya Ya Artinya memang mereka pada saat itu Punya keyakinan dan kepercayaan masing-masing Dan punya Tuhannya masing-masing ya Dan mereka berteriak kepada Allahnya Dengan kondisi seperti itu Nah seharusnya orang yang takut akan Tuhan Melakukan hal ini Ketika segala sesuatu yang terjadi Mencekam hidup dan matinya Seharusnya berteriak Berseru kepada Tuhan Tetapi pada saat itu Yunus Tidur dengan nyenyak Layakkah seorang yang takut akan Tuhan Mengatakan hal itu Saya takut akan Tuhan Tetapi ternyata Dia tidak pergi kepada Tuhan Ketika segala sesuatu Membahayakan hidup dan mati Maka hari ini menjadi sebuah perlungan Bagi kita pada hari ini ya Bagaimana kita Orang-orang di dalam gereja Kita datang kebaktian Tentu saya tahu Kita semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan Tetapi dengan apa yang dilakukan oleh Yunus Apakah kita juga menjadi sebuah perlungan Apakah kita juga memperoleh peringatan Dengan apa yang terjadi Kalau kita mengatakan takut akan Tuhan Tetapi kita tidak datang kepada Tuhan Tidak berseru kepada Tuhan Layakkah kita mengatakan diri kita Takut akan Tuhan Ini yang pertama ya Kalau kita melihat Sesungguhnya gara-gara Yunus Kita bisa tahu Bagaimana seseorang itu Yang takut akan Tuhan atau tidak Orang yang takut akan Tuhan Seharusnya bersandar kepada Tuhan Meskipun kalau kita melihat Orang-orang di dalam kapal Berserunya kepada Tuhan Ya Allahnya mereka masing-masing Tetapi setidaknya mereka berteriak Kepada Tuhan Nah tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus Yunus tidur dengan nyenyak Tidak berteriak Dengan Tuhannya Nah inilah sesungguhnya Apa yang boleh kita sama-sama melihat Seseorang yang takut akan Tuhan Yang pertama sesungguhnya Ada sebuah sensitifitas rohani Di dalam dirinya Kalau kita melihat Kenapa orang-orang pada saat itu Berteriak kepada Allahnya Karena mereka yakin dan percaya Ada kuasa lebih yang bisa menyelamatkan Ya Ada kuasa Tuhan Yang bisa menyelamatkan mereka Tetapi Yunus tidak seperti itu Ya artinya apa? Artinya mereka masih memahami Bahwa ada sesuatu hal yang rohani Ada sesuatu kuasa yang lebih Daripada manusia Kekuatan manusia pada saat itu Ya itu apa? Ya itu Tuhan Artinya apa? Artinya mereka menyadari Bahwa ada sesuatu kuasa rohani Yang terjadi Yang bekerja di dalam kehidupan mereka Nah sama seperti kita pada hari ini Bagaimana dengan kita? Ya apakah ada di dalam diri kita Sensitivitas rohani itu Ketika segala sesuatu terjadi Apakah kita bertanya kepada Tuhan? Apakah kita datang kepada Tuhan? Ya seseorang yang takut akan Tuhan Seharusnya ada sensitivitas rohani Di dalam dirinya Dengan cara apa? Sebagai sebuah contoh Ketika ada permasalahan terjadi Di dalam kehidupan kita Seharusnya kita introspeksi Ya kenapa orang-orang bertiak? Karena mereka merasa bersalah Mungkin ada salahnya pada saat itu Ya sehingga Tuhan menurunkan Sebuah hujan badai Menyerang kapal mereka Atau seandainya Tidak ada yang salah Di dalam diri kita Ya kita introspeksi Kita teliti diri kita Kita selidiki diri kita Tidak ada yang salah sama sekali Maka sesungguhnya kita akan melihat Memandang permasalahan itu Menjadi sebuah ujian bagi kita Ada maksud Tuhan Kepada kita Kenapa itu terjadi Sama seperti salah satu tokoh Di dalam Alkitab Kita akan lihat di dalam Ayub Pasal 1 ayat yang kelima Bagaimana Ayub menjadi sebuah teladan Sebuah hal yang baik Ya seorang yang takut akan Tuhan Dan mempunyai sensitivitas rohani Yang begitu luar biasa Ayub 1 ayat yang kelima Ayub 1 ayat yang kelima Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu Ayub memanggil mereka Dan menguduskan mereka Keesokan harinya Pagi-pagi bangunlah Ayub Lalu mempersembahkan korban bakaran Sebanyak jumlah mereka sekalian Sebab pikirnya Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa Dan telah mengutupi Allah di dalam hati Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa Ya orang yang takut akan Tuhan Harusnya menyadari Ada sesuatu hal yang berhubungan Dengan kerohanian kita Dengan hubungan kita dengan Tuhan Ya karena segala sesuatu yang terjadi Dalam kehidupan kita Sesungguhnya itu juga berkaitan Berhubungan dengan Tuhan kita Ya karena segala sesuatu diatur oleh Tuhan Segala sesuatu terjadi Itu atas seizin Tuhan Maka badai yang menyerang kapal Yunus Sesungguhnya itu juga dari Tuhan Tetapi kenapa Yunus seorang yang takut akan Tuhan Tidak bertanya-tanya Tidak datang kepada Tuhan Ya seorang yang takut akan Tuhan Harusnya datang kepada Tuhan Bertanya kepada Tuhan Memiliki sensitivitas rohani Yang begitu luar biasa Yang tinggi Ya sehingga sadar Bahwa apa yang terjadi Itu juga merupakan Sebuah pengaturan daripada Tuhan Kita lihat 1 Korintus 14 Ayat yang ke-20 1 Korintus Pasal yang ke-14 Ayat yang ke-20 Seseorang yang takut akan Tuhan Sesungguhnya punya sensitivitas rohani Yang begitu tinggi Yang begitu baik ya Sama seperti kalau kita lihat Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 14 Ayat yang ke-20 Saudara-saudara Janganlah sama seperti anak-anak Dalam pemikiranmu Jadilah anak-anak dalam kejahatan Tetapi orang dewasa Dalam pemikiran Jadilah anak-anak dalam kejahatan Seperti apa Seorang anak Yang telah melakukan kesalahan Ya mungkin Bapak Ibu Yang sudah punya anak Seorang anak kecil Ketika pertama kali melakukan kesalahan Apa sih yang mereka lakukan Terkadang ada rasa takut yang begitu luar biasa Terus kadang sembunyi-sembunyi Tidak ingin ketahuan Kesalahannya itu seperti apa Seandainya ketahuan ya dengan kita gitu Lalu anak itu pasti akan punya rasa takut Menghadap kepada kita dengan rasa takut yang begitu luar biasa Ya orang yang punya sensitifitas rohani Seharusnya sensitif juga terhadap kesalahan Tetapi Yunus tidak seperti itu Itu semua terjadi karena kesalahannya Tetapi dia tidak sadar Ya orang yang takut akan Tuhan Punya sensitifitas rohani Harusnya sensitif juga terhadap kesalahan Lalu bagaimana dengan kita pada hari ini Mungkin pertama kali kita melakukan kesalahan Kita punya rasa takut yang begitu luar biasa Tuhan ampuni saya Tuhan maafkan saya Saya melakukan ini, saya melakukan itu Lalu bagaimana dengan itu Sesuatu hal yang sudah terulang-ulang Berulang kali, berulang kali Dan tidak ada hukuman di dalam Ya seolah-olah Tuhan membiarkan saja Dan terkadang kita akan terjebak pada kesalahan itu Dan sampai akhirnya rasa salah kita Rasa bersalah kita itu tidak ada Sebagai sebuah contoh Mungkin pada hari ini kita tahu Ada beberapa Di maaf kita ya mungkin Setiap sahabat tidak datang ke baktian Sekali tidak datang Mungkin itu masih Merasa Ah Saya lupa datang ke baktian Dua kali juga masih Mungkin merasa Ah Saya tidak datang ke baktian Tiga kali Empat kali Sampai akhirnya berkali-kali Akhirnya terbiasa Tidak lagi ingat Bahwa sahabat itu Harus datang ke gereja Ya sama dengan kesalahan-kesalahan yang lain Mari kita belajar Sama seperti anak dalam kejahatan Yang sensitif terhadap sebuah kesalahan Itulah seseorang yang takut akan Tuhan Yang kedua Harus sensitif terhadap apa Kita lihat di dalam Yohannes 10 Ayat yang ke-27 Yohannes 10 Ayat yang ke-27 Tadi malam kita juga sudah baca Satu ayat ini Bapak Ibu yang ikut dalam kebaktian online Mungkin telah membaca juga Yohannes 10 Ayat yang ke-27 Domba-dombaku mendengar suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Ya Seorang yang takut akan Tuhan Sensitif juga Dalam pendengarannya Akan firman Tuhan Maka kalau kita pada hari ini Setiap minggu datang kebaktian Datang sabat Dengar firman Tuhan Tapi tidak tersentil Tidak tersinggung Tidak tersindir Tidak teringatkan Tidak ada pertumbuhan iman kerohanian Di dalam diri kita Tidak ada perubahan Di dalam kehidupan kita Layakkah kita disebut Orang yang takut akan Tuhan Kalau kita datang kebaktian Kita datang Kita percaya di dalam Yesus Tuhan Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan Tetapi ini Terjadi atau tidak Di dalam diri kita Orang yang takut akan Tuhan Harusnya sensitif Pendengarannya Pendengaran terhadap Firman Tuhan Mungkin juga Pendengaran terhadap Apa yang terjadi Di dalam gereja Info-info Pengumuman-pengumuman Yang ada di dalam gereja Kabar-kabar yang ada di dalam gereja Kabar ini Kabar itu Harusnya kita juga sensitif Terhadap Hal-hal terseperti itu Ada dua hal ini Yang boleh menjadi Sebuah sensitivitas kita Sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan Gara-gara Yunus Sesungguhnya kita akan tahu Kita bisa membedakan Orang yang takut akan Tuhan Sesungguhnya seperti apa Orang yang takut akan Tuhan Harusnya punya sensitivitas rohani Terhadap kesalahan Terhadap pendengarannya Itu yang pertama Yang kedua Kita lihat kembali Di dalam Yunus 1 Ayat 11 sampai 13 Orang yang takut akan Tuhan Sesungguhnya seperti apa Yunus Pasal 1 Ayat 11 sampai yang ke-13 Ayat 11 sampai yang ke-13 Bertanyalah mereka Akan kami apakan engkau Supaya laut menjadi reda Dan tidak menyerang kami lagi Sebab laut semakin bergelora Nah inilah yang disampaikan oleh orang-orang Di dalam kapal Yunus nih salah nih Terus mau diapain Terus 12 Sahutnya kepada mereka Angkatlah aku Campakkanlah aku Ke dalam laut Maka laut akan menjadi reda Dan tidak menyerang kamu lagi Sebab aku tahu Bahwa karena akulah Badai besar ini Menyerang kamu Ya Di satu titik Yunus ternyata menyadari Kesalahannya 13 Lalu berdayunglah Orang-orang itu Dengan sekuat tenaga Untuk membawa kapal itu Kembali ke darat Tetapi mereka Tidak sanggup Sebab laut semakin bergelora Menyerang mereka 14 Kita lanjut Lalu berserulah mereka Kepada Tuhan Katanya Ya Tuhan Janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa Karena nyawa orang ini Dan janganlah Engkau tanggungkan Kepada kami Darah orang yang Tidak bersalah Sebab Engkau Tuhan Telah berbuat Seperti yang Kau kehendaki Kalau kita baca Ayat 15 Lalu kemudian Orang-orang di dalam kapal Baru membuang Yunus Ke dalam laut Tetapi sebelumnya Yunus itu Tidak dibuang ke laut Ketika Yunus mengatakan Buanglah aku Ke dalam laut Nanti Badai ini akan reda Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kapal Orang-orang di dalam kapal Tetap tidak mau Membuang Yunus ke dalam kapal Kenapa? Padahal jelas Kalau nanti kamu buang aku ke dalam laut Badai ini akan reda Tapi kenapa Orang-orang di dalam kapal Tidak mau membuang Yunus Ke dalam laut Ya kenapa seperti ini? Karena kalau kita lihat Sesungguhnya di dalam diri kita Di dalam diri setiap manusia itu Ada hati nurani Ya Gak perlu firman Tuhan Terkadang ada hati nurani Sesuatu hal yang gak tega begitu Melakukan sesuatu hal Yang menyakiti Atau mencelaki seseorang Sama seperti orang-orang di kapal pada saat itu Ketika mereka mau membuang Yunus Ke dalam lautan Sesungguhnya ada satu hati nurani Mereka tergelitik Jangan Kalau mereka tega mau buang Buang aja ya Tapi ternyata enggak seperti itu Mereka masih berusaha Untuk menggiring kapal Mendayung kapal itu ke daratan Tetapi karena tidak berhasil Maka sampai akhirnya Mereka mau membuang Yunus Artinya apa? Sesungguhnya mereka tidak mau membuang Yunus Ke dalam lautan Kenapa? Karena hati nuraninya mereka Masih baik Mari kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Yunus Yunus pergi ke Tarsis Seharusnya ke Niniwe Terus dia mengakibatkan Badai besar terjadi di dalam kapal Mengakibatkan banyak orang Menuju pada hidup dan mati Mengalami sebuah badai Besar di dalam kapal Tetapi apakah hatinya tersentuh? Apakah ada rasa bersalah di dalam diri Yunus? Ya meskipun memang kalau kita lihat Ada pengakuan ya Ya memang karena salah saya Tapi sesungguhnya tidak ada Ya satu hati nurani Yang tergerak Yang tersentuh di dalam hati Yunus Nah inilah Orang yang takut akan Tuhan Seharusnya hati nuraninya masih berjalan dengan baik Masih berfungsi dengan baik Ketika seseorang mau menyakiti seseorang Ketika seseorang mau mencelakai seseorang Ketika seseorang mau membanti seseorang Ketika seseorang mau menyakiti perasaan seseorang Tentu akan ada satu hati yang menyentuh Akan mengingatkan Ah jangan Saya pernah menemukan seorang ya Seorang yang begitu baik Hati nurannya itu begitu luar biasa Sampai Sampai Orang ini Ketika ada orang Yang menginjak semut Satu orang ini Begitu luar biasa marahnya Padahal itu semut Sesuatu Hewan yang mungkin Bagi kita sih tidak penting Begitu ya Ya dibunuh satu mah masih banyak Begitu ya Tapi satu orang ini Merasa begitu luar biasa Merasa sedih Ketika ada orang yang tanpa sengaja Menginjak seekor semut Sampai segitunya Nah bagaimana dengan kita pada hari ini Seharusnya Kalau kita takut akan Tuhan Harusnya hati nurani kita Juga seperti itu Ada rasa tidak tega Ada rasa tidak mau Menyakiti seseorang Ada rasa Yang begitu dalam Di dalam diri kita Bekerja Mengingatkan diri kita Untuk melakukan Sesuatu hal yang Begitu baik Ya baik 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 Seandainya mau Melakukan sesuatu hal Yang tidak baik Maka ada Di dalam hati kita itu Mengingatkan Jangan 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 Harusnya orang yang takut akan Tuhan Seperti ini Kita lihat di dalam Masmur 16 Sayat yang ke-7 Masmur Pasal 16 Ayat yang ke-7 Masmur 16 Ayat yang ke-7 Aku memuji Tuhan Yang telah memberi Nasihat kepadaku Ya Pada waktu malam Hati nuraniku Mengajari aku Ya sama seperti Daud Ketika di malam hari Hati nuraninya Mengajari Daud Menasehati Daud Nah sama seperti kita Pada hari ini Sesungguhnya Tuhan juga berbicara Kepada kita Melalui hati nurani kita Roh kudus di dalam diri kita Juga berbicara Melalui siapa Melalui hati nurani kita Lalu bagaimana Kita bisa berbicara Kita adalah orang-orang Yang takut akan Tuhan Jika hati nurani kita Tidak berfungsi dengan baik Jika kita menyakiti orang Ya sakiti saja Ketika kita mengatakan sesuatu Menyakiti perasaan orang Kita mengatakan itu Begitu saja Harusnya itu menjadi Sebuah peringatan Bagi kita pada hari ini Orang Yang takut akan Tuhan Seharusnya punya Hati nurani yang baik Hati nuraninya itu Tidak tegak Melalui hati nurani Sesuatu hal yang tidak baik Ya Itu yang Boleh kita sama-sama rungkan Seseorang yang takut akan Tuhan Tadi Kita bisa melihat Dua hal Yang pertama adalah Ada sensititas rohani Baik dalam pendengaran Maupun kesalahan yang dia lakukan Yang kedua adalah Orang yang takut akan Tuhan Harusnya hati nuraninya Masih bekerja Masih berfungsi Dengan baik Kita buka di dalam 1 Petrus 2 1 Petrus 3 Ayat 21 1 Petrus Pasal yang ketiga Ayat yang ke-21 1 Petrus 3 Ayat yang ke-21 Juga kamu sekarang diselamatkan oleh Kiasannya Yaitu Baptisan Maksudnya bukan untuk Membersihkan Kenajisan jasmani Melainkan untuk Memohonkan Hati nurani Yang baik Kepada Allah Oleh kebangkitan Yesus Kristus Ya Bapisan yang kita terima Sesungguhnya Memohonkan kita Apas-apa Atas hati nurani Yang baik Kenapa? Karena dosa Yang dilakukan oleh Adam dan Hawa Itu merusak hati nurani Seseorang manusia Kenapa? Saya katakan demikian Karena kalau kita melihat Satu kejadian Di dalam kitab kejadian Bagaimana seseorang kain Seorang kakak Membunuh Adiknya Habil Itu begitu teganya Kenapa? Karena dosa telah merusak Hati nurani Seseorang Pada saat itu Seharusnya Dengan baptisan Yang kita terima Kita dimohonkan Hati nurani Yang baik Kita dimohonkan Hati nurani Yang kembali baik Yang tidak dipengaruhi Oleh dosa Harusnya ini Yang terjadi Dalam diri kita Pada hari ini Kita sudah dibaptis Kita sudah terima Keselamatan di dalam Tuhan Tuhan Yesus Telah memohonkan Hati nurani Yang baik Kepada kita Seharusnya ada rasa Di dalam diri kita Yang bekerja Mengingatkan Menasihati Dan mengajari kita Melalui apa? Tentu juga melalui Roh kudus Yang berbicara Melalui hati nurani Itu yang kedua Yang boleh kita Sama-sama merungkan Jangan sampai Hati nurani kita Ini tumpul Tumpul terhadap Kondisi gereja Tumpul terhadap Kondisi sesama Saudara-saudari Seiman Tumpul terhadap Pesan firman Tuhan Tumpul terhadap Nilai-nilai Kekristenan yang ada Harusnya kita Hati nurani kita Sensitif Terhadap itu semua Kita lanjutkan Yang kedua Gara-gara Yunus Tadi gara-gara Yunus Kita bisa tahu Kita bisa membedakan Orang yang takut Akan Tuhan Seperti atau Seperti apa Yang kedua Kita akan lihat Kita kembali Di dalam Yunus Pasal yang pertama Ayat yang kelima Yunus pasal yang pertama Ayat yang kelima Yang kedua Gara-gara Yunus Kita akan memperoleh Apa Yunus 1 ayat yang kelima Awak kapal menjadi takut Masing-masing Berteriak-teriak Kepada Allahnya Dan mereka Membuang ke dalam laut Segala muatan kapal itu Untuk meringankannya Tetapi Yunus telah turun Ke dalam ruang kapal Yang paling bawah Dan berbaring di situ Lalu tertidur dengan nyenyak Mari kita perhatikan Satu kalimat Masing-masing Berteriak-teriak Kepada Allahnya Kita garis bawahi Kata Allahnya Kalau kita lihat Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Allahnya itu Uruh kecil ya Allah begitu Nah kita bandingkan Selanjutnya Ayat 14 Dan 16 Tadi semua orang di kapal Berteriak kepada Allahnya Masing-masing Lalu kita kemudian Lanjut Ayat 14 Dan 16 Lalu Berserulah Mereka Kepada Tuhan Katanya Ya Tuhan Janganlah kiranya Engkau biarkan kami Binasa Karena nyawa orang ini Dan janganlah Engkau tanggungkan Kepada kami Darah orang yang Tidak bersalah Sebab Engkau Tuhan Telah berbuat Seperti yang Kau kehendaki Kita lanjut Ayat 16 Orang-orang itu Menjadi Sangat takut Kepada Tuhan Lalu Mempersembahkan Korban sembelihan Bagi Tuhan Serta Mengikrarkan Nazar Selanjutnya Di ayat 14 15 16 Siapa yang Mereka sebut Bukan lagi Allahnya Masing-masing Tetapi Tuhan Kalau kita melihat Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Memang ditatatkan Atau diterjemahkan Itu kata Tuhan Huruf besar semua Tapi kalau kita melihat Dalam terjemahan Bahasa Ibraninya Itu adalah YHWH Ya Mungkin kita kenal Yahweh Begitu YHWH YHWH itu siapa YHWH adalah Allah Allahnya bangsa Israel Allah yang Esa Allah yang benar Allah yang sejati Mungkin juga Pada hari ini juga Kita menyembah Allah yang itu Allah yang Esa Allah yang benar Nah kalau kita lihat Selanjutnya Dari Gara-gara Yunus Sesungguhnya Gara-gara Yunus Orang bisa mengenal Tuhan yang benar Ketika tadi Di ayat 4 Mereka berteriak Kepada Allahnya Masing-masing Tetapi Kemudian Di ayat 14, 15, 16 Mereka berteriak Berseru kepada siapa Kepada Allah yang benar Kepada Tuhan yang benar Gara-gara siapa Gara-gara Yunus Memperkenalkan Tuhan Maka sesungguhnya Ada satu hal yang menarik Ada satu hal yang baik Gara-gara kesalahan Yunus Gara-gara apa yang dilakukan oleh Yunus Ternyata Semua orang di dalam kapal Menjadi mengenal Tuhan yang benar Ini sebuah proses Maka sesungguhnya Kita bisa melihat Dua hal dari hal ini Bisa jadi Menjadi Sebuah hukuman Bagi Yunus Itu merupakan Sebuah hukuman Tetapi Bagi orang Orang A Yang ada di dalam kapal Itu menjadi Sebuah pemahaman Pemahaman atas apa? Pemahaman atas Tuhan yang benar Terhadap mereka Sehingga Dengan kejadian ini Sehingga Dengan badai yang bergelora Di dalam kapal mereka Yang menghantam Kapal mereka Tetapi ternyata Mereka mengenal Tuhan yang benar Ya sesungguhnya Ada satu hal yang baik Dari hukuman Dari sebuah peristiwa Yang tidak baik Sebuah peristiwa Yang tidak mengenakan Tetapi ternyata Orang-orang di dalam kapal Menjadi mengenal Akan Tuhan Nah sesungguhnya Ini juga yang terjadi Di dalam kehidupan kita Pada hari ini Atas segala sesuatu Yang terjadi ya Baik itu enak Atau tidak Baik itu nyaman Atau tidak Baik itu Menderita atau tidak Baik itu suka Maupun duka Sesungguhnya Tuhan inginkan Pengenalan Akan Tuhan Ya makanya Jangan sampai kita melihat Hanya hukumannya Hanya tidak enaknya Hanya sedihnya Hanya penderitaannya Hanya masalahnya saja Tetapi mari kita melihat Sisi yang lain Bahwa di dalam itu semua Sesungguhnya Tuhan inginkan Kita kenal Dia lebih dalam lagi Kalau kita melihat Contoh-contoh yang lain Contoh-contoh tokoh yang lain Sesungguhnya juga terjadi demikian Sepuluh itulah Terjadi Karena apa Karena Tuhan ingin Menyatakan dirinya Kepada bangsa Mesir Dan juga kepada Bangsa Israel Ayub mengalami Sebuah ujian Yang begitu luar biasa Penderitaannya Begitu luar biasa Karena apa Karena Tuhan ingin Memperkenalkan dirinya Kepada Ayub Lebih dalam lagi Yang dulunya itu Ayub mendengar Kata Tuhan Dari orang-orang Tetapi sesungguhnya Pada waktu Ayub mengalami itu Ayub sendiri mengalami Sekarang Saya benar-benar Kenal Tuhan Atau kita pada hari ini Juga demikian Sesungguhnya Permasalahan Penderitaan Tekanan hidup Yang terjadi Permasalahan yang terjadi Dalam kehidupan kita Ya Entah itu suka maupun duka Ya sesungguhnya Apa sih tujuan Tuhan Tuhan ingin Memperkenalkan dirinya Kepada kita Masing-masing Dan saya tidak tahu Apa yang terjadi Dalam kehidupan kita Pada hari ini Masing-masing diri kita Tuhan punya cara tersendiri Tuhan punya maksud tersendiri Untuk memperkenalkan dirinya Kepada kita Tinggal kita Apakah kita bisa memahami itu Atau tidak Apakah kita bisa mengenal Tuhan Atas segala sesuatu yang terjadi Di dalam kehidupan kita Ya kita buka Amsal 2 ayat 1 sampai yang kelima Sebagai ayat yang terakhir Amsal 2 ayat 1 sampai yang kelima Amsal 2 ayat 1 sampai yang kelima Hai anakku Jikalau engkau menerima perkataanku Dan menyimpan perintahku Di dalam hatimu Sehingga telingamu Memperhatikan hikmat Dan engkau mencenderungkan Hatimu kepada kepandaian Ya jikalau engkau berseru Kepada pengertian Dan menunjukkan suaramu Kepada kepandaian Jikalau engkau mencarinya Seperti mencari perak Dan mengejarnya Seperti mengejar harta terbendang Maka engkau akan memperoleh Pengertian tentang takut akan Tuhan Ya intinya adalah Kita mau mengejar itu atau tidak Kita mau mencari itu atau tidak Kita mau mencari pengenalan akan Tuhan Atas segala sesuatu yang terjadi Di dalam kehidupan kita atau tidak Ya kenapa banyak orang gagal Dengan segala permasalahan yang terjadi Banyak orang undur diri daripada Tuhan Banyak orang undur diri dari hadapan Tuhan Karena segala sesuatu yang terjadi Karena sesungguhnya tidak mencari Tuhan Tidak mencari pengenalan akan Tuhan Atas segala sesuatu yang terjadi Maka mari hari ini Kita boleh bersama-sama diingatkan Ya cari pengenalan akan Tuhan Di dalam segala sesuatu yang terjadi Entah itu suka maupun duka Permasalahan, penderitaan, tekanan hidup Mari kita cari itu Ya Kemuliaan bagi nama Tuhan Amin